Hai semua balik lagi bersama Yete Viral. Pada kesempatan kali ini, Yete Viral kembali akan memberikan informasi yang menarik seputaran dunia kesehatan. Di sini kita akan membahas beberapa manfaat dan kasiat dari tanaman daun binahong. Tanaman daun binahong memiliki nama latinan Redera Cordifolia. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman berkhasiat tinggi dan sangat dipercaya mampu mengobati berbagai macan penyakit kronis. Selain itu ternyata daun binahong juga dikenal dengan nama daun madeirafin. Daun binahong ini juga memiliki khasiat sebagai anti-inflamasi, anti-oksidan, anti-bakteri, dan juga anti-nyeri. Dan dipercaya sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Selain itu daun binahong juga memiliki kandungan senyawa alami yang meliputi flavonoid, saponin, dan juga senyawa tanin. Sehingga manfaat dari daun binahong ini bagi kesehatan menjadi sangatlah penting. Berikut ini cara mudah membuat ramuan dari daun binahong. Caranya yaitu, pertama-tama kita ambil beberapa helai atau beberapa lembar daun binahong. Kemudian daun binahong kita rebus sampai mendidih. Lalu air rebusan daun binahong kita tiriskan di dalam gelas. Dan setelah itu kita bisa tambahkan gula atau madu secukupnya. Berikut ini adalah beberapa manfaat daripada daun binahong. Yang pertama, dapat mempercepat penyembuhan pada luka bakar. Senyawa yang terdapat di dalam daun binahong sangat bermanfaat dalam mempercepat penyembuhan luka termasuk luka bakar. Hal tersebut diduga karena di dalam daun binahong memiliki kandungan senyawa flavonoid, senyawa saponin, dan juga senyawa tanin. Dalam hal ini senyawa saponin dapat berperan sebagai antiseptik, sehingga dapat mencegah infeksi bakteri yang dapat memperlambat proses penyembuhan luka. Selain itu, senyawa ini juga ternyata dapat mempercepat proses pembentukan kolagen. Sementara senyawa flavonoid dalam daun binahong ternyata juga terbukti sangat efektif untuk mengurangi peradangan pada luka. Sedangkan senyawa tanin dipercaya dapat membantu mengecilkan pori-pori kulit yang terkena luka. Senyawa ini juga dapat menghentikan produksi nanah yang berlebihan. Selain itu kandungan senyawa tanin dipercaya juga dapat menghentikan pendarahan ringan sehingga proses penyembuhan luka menjadi lebih efisien dan lebih cepat. Yang kedua dapat mencegah diabetes, rebusan daun binahong sudah turun-menurun digunakan sebagai obat diabetes di masyarakat penelitian mendukung manfaat daun binahong yang satu ini dengan memperlihatkan kemampuannya dalam menurunkan kadar gula darah setelah meminum air rebusan dari daun binahong ini. Tahukah kalian ternyata, di dalam daun binahong terdapat berbagai senyawa aktif seperti senyawa flavonoid, senyawa steroid, dan juga senyawa kumarin. Ketiga senyawa ini menjadi pemeran utama yang membuat daun binahong ini memiliki hasiat yang sangat bagus. Cara kerja senyawa ini yaitu dengan menghambat pemecahan dan penyerapan gula di usus, serta meningkatkan produksi dan fungsi hormon insulin. Manfaat yang ketiga yaitu, daun binahong ini dapat mengobati hipertensi dan juga dapat mencegah penyakit jantung. Kandungan dalam ekstrak daun binahong, ternyata juga memiliki efek dalam menurunkan denyut jantung dan dapat memperbanyak produksi urin dalam tubuh. Kedua efek ini dipercaya memiliki persamaan dengan efek obat hipertensi penghambat beta dan diuretik. Oleh karena itu, ekstrak daun binahong juga diduga bisa bermanfaat untuk mengobati penderita hipertensi. Selain itu, ekstrak daun binahong juga dipercaya dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan lemak yang terdapat di dalam darah kita. Sehubungan dengan itu, maka gabungan dari efek anti-hipertensi dan penurun kolesterol ini menjadi sangat baik dalam mencegah penyakit jantung. Manfaat yang keempat yaitu, dapat meningkatkan fungsi ginjal. Dalam hal ini, ekstrak daun binahong dipercaya sangat berhasiat dalam meningkatkan fungsi ginjal khususnya pada kondisi gagal ginjal kronis. Sehingga manfaat daun binahong ini telah terbukti oleh beberapa penelitian yang menunjukkan perbaikan sel ginjal pada penderita gagal ginjal. Tentunya setelah meminum ramuan dari ekstrak daun binahong. Manfaat yang kelima yaitu, dapat mengobati penyakit asam urat. Dapat kita ketahui bahwa manfaat yang tak kalah pentingnya dari ramuan daun binahong adalah sebagai obat asam urat. Dalam hal ini diakini bahwa manfaat tersebut ternyata telah didukung oleh banyak penelitian. Khasiat dari ramuan daun binahong ini diduga berasal dari kandungan flavonoid yang diakini dapat menghambat pembentukan asam urat pada tubuh kita sehingga dapat mencegah dan mengurangi risiko serangan asam urat secara perlahan. Dari semua penjabaran di atas dari sini dapat kita simpulkan bahwa manfaat daun binahong terutama bagi kesehatan tubuh sangatlah banyak. Namun meski sudah diyakini dapat mengobati berbagai macam penyakit. Ya tetap saja hal tersebut masih memerlukan beberapa penelitian yang lebih lanjut guna meyakini semua kandungan dan manfaat tersebut. Jangan lupa konsultasi terlebih dahulu jika Anda ingin memanfaatkan daun binahong untuk kesehatan Anda. Dan selain itu pastikan juga dengan apa yang dianjurkan oleh dokter. Sekian dan terima kasih.